kalau ingat kaum Aikah berarti kita bisnisnya harus benar kalau kita ingat kaum Sadum berarti kita eh lu meraih wong lanang ya seneng wong wedok wong wedok seneng wong lanang halal wujul lanang seneng lanang wedok seneng rumahnya mewah rumahnya megah penggabannya mencuri uang rakyat tapi kamu hormati kok muwenangnya menghormati korumtor mereka lebih parah loh daripada ashabul hijri ya ketoro ketoro pegawai rendahan aku diceritanya mas kovik ada kasus baru pak kiai apa mas ada pegawai pacet pak kiai pegawai rendahan tapi mobilnya harta ini luar biasa yang ini gak dipecat ampun ampun dipecat alhamdulillah mesti pecat maniku ini ngerasa seiki jabatanmu bisa nyelamat kamu merasa hari ini kekuasaanmu menyelamatkanmu uangmu kekayaanmu nyemalah menyelamatkanmu kamu berarti punya mental seperti yang mereka mengira bahwa rumah mereka akan menyelamatkan mereka aman rasamu jadi jenderal terus aman ada jenderal kebersihan mati ada seksanya lebih pedih serundi mati neng duur gunung keberdosan karo mati neng duur bayang ya podoh bagi yang mengalami kematian itu gak ada bedanya neng duur bayang karo neng duur gunung gak ada bedanya lalek ke neng duur duit mau balik orang isongan 100 jutaan muling lalek ke gampang kan angin tapi neng mau pikir orang yang balik tapi neng mau lalek ke neng duur balik tapi kau galang sing liyok ya yang ditipu-tipu uang yang saat ini balik lalek surat al-hijr ayat 78 A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa inkana ashabul ayikatil azadimin Fantaquamna minuhum wa innahuma labi imamin mubin Wa inkana ashabul ayikatil azadimin Fantaquamna minhum wa innahuma labi imamin mubin Sungguh ashabul aykah Penduduk-penduduk kota Mekah Kota Aikah itu adalah orang-orang yang zolim Aikah itu dari bahasa logot artinya hutan Jadi ashabul aykah itu berarti Penduduk yang berada di tengah hutan Siapakah ashabul aykah Ashabul aykah ini adalah satu kaum Yang berada di sebelah kota Madian Atau sebagian mufasir mengatakan Memang aykah itu ya kota Madian Kota Madian itu kota yang diutus oleh Allah kepada mereka Allah mengutus kepada kaum Madian dan kaum Aikah Itu seorang Nabi yang bernama Nabi Shu'aib Kalau kita sering mendengar Nabi Shu'aib itu adalah siapa? Mertua dari Nabi Musa Nabi Shu'aib itu mertuanya Nabi Musa Akhirnya aku hancurkan mereka Ashabul Aikah dan kaum Sadum Sedangkan kalian wahai penduduk Mekah Labi Imam Mubin Sering melewati perjalanan Melewati kaum Sadum dan Aikah Karena letak tempat Aikah Kota Aikah dan kota Madian Kota Sadum itu berada di antara Mekah dan Syiria Otomatis kita sering mendengar orang-orang Mekah itu Kalau jual beli melakukan perjalanan bisnis Mereka menuju kota Syam atau Syuriah Dan mereka orang-orang Mekah ketika melakukan perjalanan ke Syuriah Mereka melewati kota Aikah dan kota Madian Ini pelajaran untuk kita para pengusaha Kutawang-wong-wongsek nyambut gawi Jadi la zolimin disini Kezoliman ashabul Aikah itu letaknya dimana? Kezoliman ashabul Aikah itu ketika mereka Satu Jual beli Ketika jual beli Mereka punya takaran sendiri Ketika membeli De Nakereku Luweh Ketika menjual nakere Kurang Kalau membeli Nek kula Timbangannya Oleh Aikah Tapi ketika mereka menjual Timbangannya oleh Siti Jadi Ngelongi Karu nambah Ini memang ada Orang-orang yang jual beli seperti itu ada Bakul bensin biasanya ya Oh no no Nggak biasanya Tak keren Kalau Bia tocak pinggane Ngerangok benak Aku rapat tak bisa nyontok Soalnya ratau nimbang Bakul gula Bia contohnya Bakul gula Bakul gula Dilongi sa'on Sa'on ping Ping sepuluh Berarti oleh Wuh Yowes Diulang mas ta'ib Waisan ya Wa inkana ashabul aikah Tilawonimin Sungguh Penduduk Aikah Itu orang-orang yang zolim Kezolimannya dimana Kezolimannya yaitu Mereka melakukan transaksi perdagangan Melakukan transaksi jual beli Dengan menzolimi orang lain Sehingga Nabi Syu'eb Diutus oleh Allah Ini ada satu kisah Ada orang datang Melakukan transaksi jual beli Dengan orang-orang aikah Atau orang madian Ternyata Disini timbangannya pas Ketika dibawa pulang Ditimbang lagi Itu kurangnya itu Seperapat ketok nyolok Akhirnya Ini siapa yang aku mintai Ini soalnya Kulaan dagangan Ini bangkrut Cara ini Akhirnya beliau menemui Nabi Syu'eb Nabi Syu'eb Semua Nabi Semua Rasul Itu punya karakteristik Sijilugu Nomor loro Gak mikir resiko Artinya Gak mikir resiko Disambati ya Nabi Allah Ya Rasulullah Aku kemarin Beli Ini 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 Di orang ini Tapi Ternyata Apa yang saya Beli Takarannya Tidak sesuai Dengan apa Yang saya terima Tolong bantu aku Akhirnya Nabi Syu'eb Ayo Diparani Kita Allah Kalian Bertakwalah Kepada Allah Takutlah Kepada Allah Yang kalian lakukan Itu salah Ingatlah Akhirnya Nabi Syu'eb Tambah di pelorong Nabi Syu'eb Tambah di bisoy Dan lain Sebagainya Akhirnya Itulah Itulah yang dilakukan Orang-orang Zolib Yang bernama Ashabul Aikah Makanya kita Belajar malam ini Yang jadi pengusaha Bisnis tidak Sekedar berbicara Tentang untung Rugi Bisnis tidak Berbicara Tentang Miskin dan Kaya Tentang Sedikit dan Banyaknya uang Tapi bisnis juga Berbicara tentang Halal-haram Bisnis juga Berbicara tentang Surga dan neraka Makanya kalau kita Bisnis Ya niatkan untuk Wasilah Dillahi Ta'ala Wasilah untuk Mencari ridunya Allah Ta'ala Sampai bisnis Nekur kemerungsung Duit ya ke Tujuanmu Duit ya ke Ya olehmu duit Tapi gak dapat Ketenangan Gak dapat Kenyamanan Gak dapat Kebahagiaan Olehmu Kupingin gudak Kupingin gudak Padahal makan dunia Mencari dunia Seperti makan Makan kuaci Makan kuaci Semakin Bok pangan Goyok-goyok Warek-warek Yora-warek Tenan Makan kuaci Makan saksak Orang-orang Warek Rorong Berdedek Wih Dunia Melumpuk Nodunya Itu Makan kuaci Nek gongganya Kudu makan Terus Kudu Terus Tapi Diterus Terus Berdedek Seperti Meminum Air Laut Semakin Diminum Semakin Haus Terus Terus Nolik Nunggu Enggak Koyong Minhum Wa Inna Humah Labi Imam Mubin Akhirnya Karena Kezoliman Mereka Dalam Berusaha Bisnis Buduni Waw Bersama Bersama Bisnis Buduni Murak Pata Isa Soal A Ne Di Buduni Tau Tuku Mobil Di Buduni Tuku Wedus Di Buduni Bapak Pernah Beli Kamu Untuk Korban Untuk Ibadah Korban itu seperti orang-orang Aikah orang-orang Aikah itu disiksa bersama Allah akhirnya aku hancurkan mereka aku seksa mereka kaum Sadum kaum Nabilud kaum Aikah dan Madian yang usaha tapi orang boleh ridhuni Allah dengan berbagai cara menipu apa yang Allah lakukan aku hancurkan mereka orang yang hari ini bisnis senanganin nipu relasinya nipu mitranya hari ini kamu boleh kaya tapi nantikan waktunya dimana Allah akan ngamplengi makanya Allah akan menghancurkan kalian nekwong kafir kan dihancurkan secara kekat orang-orang Aikah orang-orang Madian itu Allah menghancurkannya dengan apa kalau Karum Sabdum tidak dibalik dengan angin yang keras angin yang mematikan dengan panas yang disitu tidak ada angin yang bertiup jadi jadi pengwanas orang-orang angin yang bertiup bareng angin mematikan sekali dihirup mati sekali dihirup mati itu yang terjadi di kaum Aikah kalau orang mu'min bagaimana orang mu'min karena bukan orang kafir saman bisnis buduni karagus ya Allah mungkin dikasih pelajaran bangkrut terus lagi ya Allah astagfirullah astagfirullah utangi ke buletakeh Allah 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 ya Allah ya Allah ya lorok agen muduni rondo lorok aku hancurkan mereka dan sungguh kawasadun dan kaum Aikah ini kalian orang-orang Mekah telah melewati perjalanannya arti ini mesti ini kue melengak oh itu Aikah oh iku madian oh iku sadum itu dulu dihancurkan Allah cukup itu kamu jadikan pelajaran kalau ingat kaum Aikah berarti kita bisnisnya harus benar kalau kita ingat kaum sadum berarti kita eh lumray wong lanang ya seneng wong wedok wong wedok seneng wong lanang halal ojo lanang seneng lanang wedok seneng ini istimewanya malam ini kita masuk di tanggal 8 syakban pas kita bahas tentang surat Al-Hijr pas kita nyebut ayat Hijr walakad kazzaba ashabu al-hijr il-mursalin wa atainahum ayatina fa kanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibari buyutan aminin fa akhadas humus sayhatu musbihin fa ma aghna anhum ma kanu yakzibun kenapa disebut ashabul hijri hijri hu hajarun watu ashabul hijri hu wong sing duwe omah sokawatu jadi kalau kita bisa menggambarkan kaum samud itu kaum yang rumahnya megah kaum yang peradabannya luar biasa dari sisi arsitek jadi ini uang bisnis kaum aikah kaum madian kaum gay kaum sadum ini orang-orang arsitektur orang-orang hadoroh berperadaban tinggi sehingga mereka membuat rumah itu di bawah batu di atas gunung dengan arsitek yang sangat tinggi sehingga mereka kaya-kaya mereka seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan dan menyentuh mereka disebut siapa ashabul hijri namanya kaum samud cuma kaum samud ini penghasilan mereka untuk membangun rumah yang mewah penghasilan mereka untuk membangun gedung itu bukan dari cara yang halal tapi cara menipu dan merampok menyamun jadi kaum samud itu ono wong untan-untan rumahnya di lereng-lereng gunung mewah macak sugih tapi sebenarnya mereka itu perampok penyamun dan penipu itu pada karu wong rumah yang mewah tingkat telu tapi penggabar yang ngemis naik kaum desinan celononan jas-jasan kuku teka prabatan balen ganti sak karu celonu amoh karu kaos bedul kabeh terus ngidul nggowo tas nggowo sak jaluk-jaluk beras itu menipu ashabul hijri ini orang kaya berhormat rumahnya mewah tapi mereka merampok menyamun menipu hari ini apakah ada ya orang-orang yang seperti ini banyak koruptor tambah parah rumahnya mewah rumahnya megah penggabarannya mencuri uang rakyat tapi kamu hormati kok menengi menghormati koruptor mereka lebih parah daripada ashabul hijri ya ya ketoro ketoro pegawai rendahan aku diceritain mas kovik ada kasus baru pak kiai apa mas ada pegawai pacet pak kiai pegawai rendahan tapi mobil hartanya luar biasa bilang lu gak dipecat mas ampun ampun dipecat alhamdulillah mesti pecat kan kita bisa ngalkulasi mestinya gajinya seberapa tapi antara gaya hidup kemewahannya dengan penghasilannya jauh berbeda itu sama ashabul hijri itu orang yang tersohor kedudukan seperti corowong nyawang umay misorang ngarah perampok ketika orang melihat tidak mungkin mereka menyamun tapi ternyata mereka sebenarnya perampok hari ini perampok pakai tembak itu gak canggih perampok pakai komputer cukup merubah data klik sudah itu ashab lahir sehingga Allah mengirimkan kepada mereka seorang rasul seorang nabi yang bernama nabi soleh nabi soleh nabi soleh memperingatkan mereka dihujat pernah saya ceritakan detail sampai awal nabi soleh endingnya nabi soleh disuruh membuktikan ayat-ayat akhirnya nabi soleh dimintai ayat apa mu'jizatmu kalau mamu rasul apa bukti kalau kamu itu utusan Allah nabi soleh akhirnya minta ayat itu kepada Allah kalau Allah diparingi untuk babon karo anak yang keluar dari batu tapi ketika nabi soleh permintaannya hanya satu jangan kamu ganggu untuk ini tapi penduduk atau kaum samud ini orang-orang yang punya peternakan banyak dicobo karo Allah untuk ini ngungbi kali kali ini sak memang suket suketi langsung ente garing yang lain bingung akhirnya nombong nakal beleh untuk ini beleh kita sudah punya perjanjian dengan nabi soleh kalau ini kita sembelih akan datang adab kalau kamu percaya kepada nabi soleh percaya adanya adab berarti kamu percaya beriman kepada nabi soleh akhirnya diantara orang yang rapat itu diperingatkan empat hari sama nabi soleh sebenarnya diperingatkan empat hari bertobatlah sebelum adab itu datang kapan datangnya orang belum datang empat hari maka bertobatlah sebelum empat hari aku kirimkan mereka ayat tapi mereka berpaling dari ayat itu dikai ayat untuk mapan disembeli mereka menyangka bahwa rumah yang dibangun dengan megah yang berada dikelilingi oleh bukit yang kuat itu tidak bisa menahan mereka dari azab mereka menyangka ini adalah tempat yang paling aman kamu merasa hari ini kekuasaanmu menyelamatkanmu uangmu kekayaanmu nyemalah menyelamatkanmu kamu berarti punya mental seperti kaum samut yang mereka mengira bahwa rumah mereka akan menyelamatkan mereka aman rasamu jadi jenderal terus aman seksanya lebih pedih apa yang terjadi setelah itu akhirnya aku seksa mereka dengan seksa yang pedih suara yang melengking dentuman yang melengking sehingga mereka terkubur di rumah mereka bahkan sisa-sisa rumah pun tidak terlihat dan siksa itu terjadi di waktu pagi hari orang menyangka bahwa dengan terangnya langit dengan bersinarnya matahari keadaan baik-baik saja sebenarnya tidak siksa Allah kapan saja bisa terjadi bagi orang-orang yang zolim yang kafir tapi kita sudah diberitahu oleh Allah selama orang islam melakukan dua hal ini maka seksa tidak akan pernah berada di tengah-tengah mereka aku tidak akan pernah menyiksa umat Muhammad selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka selama ada Rasulullah disitu tidak akan pernah hadir seksa sekarang Rasulullah sambun sumari Rasulullah sudah meninggalkan kita selama kita bersolawat kepada Rasulullah selama itu kita akan terhindar dari azab bencana itu bukan azab berarti itu adalah ujian atau atau sekedar penghancur dosa-dosa kita mulanya pecep niku ulan istighfar ulan taspeh binanya yabuk lakoni subhanallah ar-ra'uf subhanallah ar-ra'uf sekarang masuk bulan syakban bulan syakban ulan ruah itu bulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti amalan yang paling api yang dalam ulan syakban yabuk solawat perbanyaklah membaca solawat ketika bulan syakban ketika kita membaca solawat siksa tidak akan pernah jatuh kepada kita dan Allah tidak akan pernah menyiksa kaum selama mereka beristighfar kaum samud diperingat petang dino selama kita mau beristighfar Allah akan menjauhkan kita dari azab Allah amin siksi mocos salawat sik nomer loro ulan syakban ulan dimana Allah mengampuni dosa kita sebelum kita masuk bulan Ramadan jadi bulan Ramadan itu bulan ghanimah bulan ngekeh ngekeh ngeganjaran ora bulan ngekeh dosa mu aduh sampai wang mu mene mlebu Ramadan ijek nge dosa sik itu dosa dosa kita sudah diampuni oleh Allah Allah amin wang loro disepuro siji wang musyrik wang sik orang nyembah Allah sik namun loro musyakhin wang sik orang rukun selama ada musyakhin keliwatan dikeliwati solat di tompa kosone di tompa sedekai di tompa per koron apa ijek nyempen rasa dendam ijek nyempen rasa jengkel karo dulur karo moro tuwo karo wang tuwo kok mau menengi mikir dulur di zaman kok lengger lengger mikir dulur kalkodo kenapa sepen sepen pun mam agna anhum makan uyaksibun kula niku niiling ashabul aikah kaum samud niki mba yang nomboten saket kula niku mendarat jam 2 tadi mendarat di bandara jam 2 sampai jam setengah 4 karena apa hujan teras jadi saking terusnya gak ketok yang lain ada pengumuman di mendarat di Denpasar aku mikir libur gak jini-jini di Denpasar kehabisan bahan bakar muter terus-muter Alhamdulillah kok enggak cuma ada sedikit kemancetan kulombayang nih lagi udang dreswai sampai mendarat bagaimana angin topan yang membawa api yang menyiksa kaum samud itu angin topan yang membawa api merobohkan rumah mereka tanpa bekas membakar tulang mereka tanpa bekas sampai tulangnya murah terkses habis semua lagi numpak pesawat kena udang dreswai mendarat apa mana angin yang membawa api merobohkan rumah mereka menghancurkan semua jasad mereka tanpa tersisa masya Allah makanya baca salawat dan perbanyalah istighfar apalagi bulan syakban perbanyalah salawat salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad mahuwa ahluh mahuwa ahluh satu kali membaca jasad lahu anna sayyidana muhammad dan salallahu ala muhammad mahuwa ahluh itu lebih daripada ribuan salawat apa nampak bantan berarti ketika bulan syakban semua dosa orang-orang muhammad diambuni Allahumma amin kecuali orang yang orang rukun kecuali orang yang orang bapak ibu orang bapak orang mertu orang bapak orang dulur mereka diliwati rasa bantah tapi ibu cahe tajak ruk woi surah sahmuni tapi tapi itu ungkapan aslinya kue ragam lakoni ngudok kalau ini aku pingin sahe pak yai tapi woi surah sah ini tapi pokoknya kue lo pingin sahe itu sengeneng tapi itu berarti aras-arasan ngelakoni woi kalau saya muni tapi kue lo balik kue lo ngantar niku saya ngapik karo dulur kue lo kue pingin pahamik tapi sengguyu woi wongi kue lo kue pingin ngaji tapi kue lo kue pingin sholat tapi maka tidak ada apapun yang sebanding dengan mereka dari apa yang mereka kerjakan mereka dihancurkan oleh Gusti Allah ini kita selanjutnya membahas satu ayat tapi nanti banyak contoh karena ketepatan bulan untuk memaafkan belajarlah dari kaum lut kaum sadum belajarlah dari kaum aikah pengusaha pengusaha yang culas curang kaum madian belajarlah dari ashabul hijr kaum tamud yang mereka merampok mencuri menipu tapi dengan kemerlapnya dunia ternyata mereka dengan kekayaan mereka dengan jabatan mereka dengan tipuan mereka tidak bisa mencegah mereka dari siksa apa yang mereka kerjakan dan aku Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan tidak menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi kecuali dengan hak sebenarnya yang difirmankan Allah ini hanya mengucapkan sebagian yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya tidak hanya langit dan bumi tidak hanya apa yang ada di langit dan bumi tapi semua jagat raya yang kita secara logika secara akal tidak bisa menemukannya itu semua juga ciptaan ini kalau cuma kenapa yang disebut hanya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya karena itu yang dipahami manusia itu yang dilihat oleh manusia Allah menciptakan langit dan bumi menciptakan kita itu dengan kebenaran dengan hak dan selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan ini tidak ada yang bisa menciptakan langit tidak ada yang bisa menciptakan bumi apa yang ada di dalam keduanya kok cuma semut semut siapa yang hari ini menemukan saya yang menciptakan semut siapa yang bisa kok semut semut replikanya semut semut itu pasti terjadi kamu 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 jangan bayangkan kiamat itu ketika ada bom nuklir terus alam raya ini hancur kemarin saya ngobrol dengan orang-orang yang punya pemahaman dunia ini tidak lama lah kok bisa seandainya nuklirnya Jepang nuklirnya Rusia nuklirnya Amerika itu jadi satu nutus bareng itu mesti kiamat tak jawab kiamat itu tidak hanya berbicara tentang hancurnya alam tidak hanya berbicara tentang hancurnya langit bumi bukan kiamat itu berbicara tentang kisah kiamat itu berbicara tentang mizan kiamat itu berbicara tentang sirot tentang akhirat hancurnya alam ini belum tentu itu kiamat tapi Allah memberi firman kepada kita kiamat pasti terjadi terus kalau ulama dibagi kiamat suhra kiamat kiamat suhra itu mati itu kiamat bagimu jangan kita mengira terus mati itu kiamat suhra mati ini durbayang itu kiamat serundi mati gunung keberdosan mati durbayang bagi yang mengalami kematian itu gak ada bedanya nengdur bayang karun nengdur gunung gak ada bedanya itu pertama yang kedua tah ikul wukuk atau ayat ini mengatakan lah diatur sesuatu yang pasti terjadi itu dekat seperti kematian kemarin kita melihat mas taib ikoyokoyok sampai mati tapi soalnya mesti mati siapa yang berani mengatakan kematian itu lama gak ada karena semua orang dengan jabatan setinggi apapun dengan kekayaan seberlimpah apapun dia pasti mati karena sesuatu yang pasti terjadi seperti kematian kematian itu pasti terjadi makanya kematian itu mengatakan dekat kiamat itu pasti terjadi kalau kiamat pasti terjadi berarti kiamat itu dekat dan pasti terjadi nah terus apa yang kita persiapkan untuk menyambut kiamat itu itu yang harus kita pikirkan kita kita hadir di sini ikhtikaf di masjid ini untuk menyambut datangnya kiamat karena kiamat itu bukan berarti alam raya ini selesai kemudian selesai bukan kehidupan yang tidak ada lagi kematian kehidupan yang terus abadi tidak ada lagi kehidupan setelahnya yang kiamat itu 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 diharap mati mati ya enak peduk itu dari ayu-ayu orang cewek orang ragati itu enak bagi orang yang tidak anugrah falda oleh Allah tidak itu bensin bau lombu terus kusyawa gak ritu amal ditolak gak nolong so iya ini yang kita bahas selanjutnya pasfah maka maafkanlah Muhammad asof al-jamil dengan memaafkan yang sangat sempurna pasfah ini ada dua arti kalau dalam tafsir ada arti ikhtirat berpalinglah ada arti fakfu was tapi saya lebih senang memaafkan maksudnya lebih mudah menerangkan memaafkan daripada berpaling atau ikhbir maka dengan kita belajar dari kaum samud belajar dari kaum sadum belajar dari kaum aikah belajar dari kaum madian apa yang kita mikirkan tentang umat kita maafkan mereka dengan segala keburukannya maafkan mereka tugas memaafkan ini pertama diberikan oleh Allah untuk Nabi Rasulullah Muhammad Memaafkan jangan ada dendam jangan ada gundah tentang perbuatan orang lain terhadap diri ini Rasul setelah itu semua orang yang mengajak kepada Allah harus punya jiwa memaafkan yang ketika kita sebagai umat Rasulullah kudu meniru kanjeng Nabi berkaitan dengan syakban persis karena perintah syakban itu kita harus memaafkan memaafkan siapa Pak yang memaafkan semua orang yang telah salah kepada kita pertanyaannya seperti ini meminta maaf dan memaafkan itu lebih mudah jalut sepuro kalau nyepuro ele empong dosone empong kegolimone wong sama ini gampang jalut sepuro apa gampang nyepuro meminta maaf atau memaafkan yang lebih mudah gitu-bitu minta maaf daripada minta izin minta izin minta tambah minta izin tapi terjadi minta maaf itu aliran cahari minta maaf lebih mudah daripada minta izin itu cahari ternyata memaafkan itu lebih sulit daripada meminta maaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk seperti ini dengan para sohabat tahu-tahu rasulullah tersenyum setelah rasulullah tersenyum ditanya oleh sohabat apa yang membuat engkau tabassum tersenyum ya rasulullah sampai gigi gerah menung kelihatan rasulullah bercerita nanti di akhirat ada dua orang sahabat duduk yang satu menundukan kepala dan tidak berani untuk mengangkat kepalanya yang satu dia diam menanti keputusan yang satu berkata ya Allah tolong adili kami kami ini sahabat sahabat baik tapi sahabat ini mentoloi mentoloni puaku sehingga aku hari ini mengadu kepadamu untuk memberi keputusan terhadap sahabat dekatku ini Allah kemudian berfirman ini dalam satu hadis hadapkan wajahmu kemukaku akhirnya sahabatnya ini mengangkat kepalanya dia sudah dirisah sudah tidak ada satu pun pahala yang diberikan kepadamu dosa-dosamu sudah dipikul dengan penipuannya apalagi terus sampai munik lepukin rokok kok koncong ini belum ini dua kongcok akrab kawai cilik mangan bareng turu bareng ngaji bareng dia punya keadaan yang membuat dia seakan-akan menipu kita mungkin hutang duit orang nyawur mungkin mergawe badinnya di pek dewe di akhirat pahalanya sudah dikasihkan kita dosa kita sudah dipikul sama dia mestinya kan tinggal kemana keputusannya neraka apakah kamu ingin memasukkan sahabatmu ke neraka diam kemudian Allah memberi penglihatan kepada dia rumah yang disitu banyak intang mutiara rumah yang bergelawan yang semua orang ingin memasukinya sangking ingin masuknya dia bertanya ya Allah apakah itu rumahnya para mujahid bukan apakah itu rumahnya para rasul dan para nabi bukan itu rumah siapa itu rumah orang yang punya sahabat punya kerabat punya teman yang dia dizulimi tapi dia memaafkan dan hari ini aku kembalikan keputusanku kepadamu tentang sahabatmu kalau kamu ingin masuk ke sana maafkan dia kalau kamu memasukkan temanmu ke neraka bisa jadi kamu ikut karena ada yang lain yang akan meminta kisahmu siapa yang tidak pernah salah terhadap orang lain aku nengar gantui salah akhir salah masa itu tambah parah tambah parah seandainya kita dihisap dengan keadilan Allah kita tidak bisa selamat siapa yang tidak pernah punya salah maka firman Allah kepada dia masukilah surgamu ajak temanmu masuk surga karena apa zaman mesti diperasaan ini konco apa 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 kalau kita punya orang seperti itu apa yang kita lakukan nabi yusuf alaihi salam punya sebelah saudara yang punya dengki dan iri kepada nabi yusuf nabi yusuf dicemplungi sumur nabi yusuf arp di pateni sampai nabi yusuf ditulungi malaikat jibril sampai nabi yusuf di mesir sampai yusuf jadi orang besar ketika terjadi pacaklik dibani israel di palestina saudara 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 nabi yusuf datang meminta bantuan kepada nabi yusuf saat itu nabi yusuf jadi menteri ekonomi coba seorang penguasa yang titahnya didengarkan ada sebelah saudaranya datang meminta bantuan dan sebelah saudaranya ini pernah ingin membunuhnya berikutnya yang menyebabkan menyebabkan ini apa kata nabi yusuf hari ini tidak ada satu kesalahan pun bagi kalian Allah mengampuni dosa kalian dimaafkan sama Nabi Yusuf iya iya jalan memaafkan itu tidak sekedar ucapan kemudian ramah-ramah dengan perbuatan yang membantunya apa yang dilakukan Nabi Yusuf panggil bapak ibu kesini semua kerabat-kerabatmu datang kesini dikasih fasilitas jadi memaafkan sepuluhnya bro yoyo tak sepuluh tidak cukup kalau memaafkan bantu bantu tak contoh no ini buku-buku kaku pamer sehari ini tak mau galingus pengeluru gagal terus gak ada laporan gak ada laporan belas-belas di umpamu tiga men gelap ya gelap tapi kan ngajinnya kan latas riba alaikum liyau jadi orang yang dosa berapa di sepuluh karena gusti kalau kita mau orang-orang mandor ini tak bayari lho jajah lho 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 marani ketika saudaranya sangat butuh dan diam jadi Menteri ekonomi sangat sanggup untuk membalas ibaratnya ulama rani penting tapi Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yau yaufirullah belakang pertama memaafkan itu berarti hilangkan dendam hilingkan iri hilangkan apapun yang menyebabkan kita tidak senang terhadap dirinya satu setelah itu kita memintakan ampun dia kepada Allah ya Allah panceng mas taib niku nating lara niku lo tapi mpun belah sepuro boton jenengan sepuro tusok jadi satu memaafkan itu menghilangkan rasa iri dengki dendam rasa nggak enak rasa nek setelah itu kita mendoakan dia diambuni oleh Allah setelah mendoakan dia diambuni oleh Allah membantu dia agar dia berjalan kepada ril yang benar ajak kerabatmu kesini bapak ibu ajak kesini anak-anakmu ajak kesini semua disini diberi fasilitas oleh Nabi Yusuf coba malam ini ini malam delapan syaban malam dimana Allah mengampuni dosa kecuali orang yang tidak rukun orang yang masih punya dendam coba malam hari pejamkan mata setelah pejamkan mata ikrarkan karena tanpa ikrar kita sulit sulit karena ikra bagaimana ya Allah ya Robb kalau perlu ada fotonya pandang fotonya misalnya to'ed di dendam karutahe ini pakai kolkola ini pakai tafkir ikit to' to' tebal ikit ta' ta' tipis misalnya mas ta'ed di gedeng karut ta'ed fotonya ta'ed kek nengat pandang majakmu ingat kesalahannya ingat kedolimahnya ingat apa yang dia lakukan kepadamu pandang malam hari dalam keadaan sunyi ikrarkan ya Allah maafkan dia ya Allah najat gue nangis ikrarkan lihat setelah itu apa yang terjadi hatiku jembar hatiku pelong padang ikrarkan ini bujumuk ini ngopo to' mas aku nangis buku-buku ta'ep 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 ini ngopo to' mas ta'ep sepuluh cusani saya kejutai lagi saya kemarin di Jepara itu diceritaini sama temen temen satu kelas saya temen satu kelas saya itu kirim ke Benggulu ditipu 150 juta gak dibayar jatinya sudah dikirim ke sana kirim di Kalimantan Timur ditipu kirim ke Sumbawa ditipu sekitar 300 sampai 400 juta kemudian dia berguru kepada ahlinya ada orang namanya Kang Digin pengusaha sukses di Jepara Kang zaman kok bisa lumim tuh terus bisnisnya kok bergembang kok nginiki laku kok mergawi ditipatipu tipatipu tipatipu piye kang caranin balik duikum balik jawabankan tikin sederhana lalek kok duit membalik orang iso kan 100 juta kan muling lalek ke gampang kan angin tapi nak membuat bikin korang arah balik tapi nak kok lalek ke inggung balik tapi kok galang sing liyok ya yang ditipu-tipu wang bisa kan dibalik lalek lalek kita berbahasa kita ikhlaskan cara ikhlaskan 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 foto ini juga ini rande foto ktp ini ya Allah dia menipu saya ya Allah ini 150 juta ya Allah berat ya Allah tapi demi kau ya Allah aku maafkan dia aku rindu aku ikhlas maafkan dia maafkan kesalahannya di akhiran saya gak akan pernah nuntut ya Allah gak akan pernah nuntut balik mes ngerti caranya ya iya caranya lalek kolalat terima alaikum liyaw yang firwaw laku ini aku ngajari uang sing miliaran sing patah ngatus juta gampang sing pitung juta ini sing sungulah juta angin ya gak pak ya duwek sa'la wasek duwek dulur sa'la somben yang akhirat tak untuk orang ngerti somben dia berhadapan dengan siapa dia berhadapan dengan Allah nek wain untuk dulurmu wain orang rindu dulurmu akan banyak orang yang tidak rindu terhadap dirimu makanya kita hanya minta kepada Allah Allah itu menghisap kita dengan maafir roh dan rahmat bukan dengan isap nya nek itung itungan elek apa ber gitu pak wes sepuro kapel nek gue gelem nyepuro dulurmu gelem nyepuro koncom maka Allah akan menjadikan orang-orang yang kita punya salah terhadap mereka mengampuni kita Allah amin ini ini foto ini ini buku harian ini itu las roh 16 aku rindu ya Allah enak perlu catetik dino iki lukman lukman ya Allah koncom tapi kok banget lukman ya tego tapi aku bernyaji aku ikhlas ya Allah ampun ini pertama apa mintakan maaf dia kita meminta maaf bersama Allah astagfirullah astagfirullah setelah itu memintakan maaf dia setelah itu kita memintakan maaf setelah kita memintakan maaf memintakan dosanya diampuni oleh Allah kalau perlu tambahin beri dia kemudahan hidup ya Allah beri dia keberkahan hidup ya Allah jadi kita kita pakai musuh kita 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 pakai kita 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 hidup kita kita tidak hati sekarang beri diri kita kita tegaskan saya yakin bapak ibu pang akunten memaafkan orang yang menzolimi kita memaafkan orang yang menyakiti kita memaafkan orang yang menikup kita itu memang berat saya gak mengatakan dengan itu berat tapi beratnya memaafkan itu oleh Allah akan diganti dengan ketenangan hati akan diganti dengan kekuasan kehidupan siapa itu tidak memlahkan musuhmu apa tidak memlahkan ramai di dunia apa asli saya mengatakan 2 juta yang luarik adalah 5 tahun mau micet dipikirkan bismillahirrahmanirrahim bisa-bisa dipahamnya satu ini pelajaran dari Nabi subhan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kemudian Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Amr bin As itu orang yang fanatik terhadap ajaran sunnahnya Rasulullah apa yang disabdakan oleh Rasulullah mesti dilakonikan Abdullah bin Amr bin As suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat tiba-tiba Rasulullah tahu sebentar lagi akan datang orang yang sangat dirindukan surga orang badui orang yang tidak memasyur dikarengan para sahabat bahkan kalian mengenalnya sebentar lagi kalian tahu penduduk surga penduduk surga nanti beri hormat dia beri tempat untuknya sebentar lagi akan datang penduduk surga lunyur-lunyur-lunyur kok badui kuih wes pada beberapa berikutnya hari berikutnya waktu berikutnya Rasulullah bersabda persis berikutnya seperti itu orang itu lagi yang datang orang lagi itu yang datang wakillah namanya abu domtom wakillah yang lain kemudian Abdullah bin Amr bin As ini apa amalan orang ini sehingga Rasulullah kok enak menduduk surga penduduk surga akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini ingin tahu sehingga dia bersilaturahim kulo tukaran karubah pakkulo kok sakit tahu Abdullah kulau niki terusir kulau angsal nopo mboten nginep tengriki telung dino nyuundahar tiga hari nyuundgodil telung dino boto nopo nopo nengriki mawon nengriki mawon lah padahal itu asli gak tukaran karubah pakkul mau kepingin roh obo amalan sehingga bapnode iku kelibu suaraku iso tangi kok gak tajud nih ini kok gak tajud baru menjelang subalah berangkat, kok gak kok belia sudah, pagi hari ini mesti dukain, dukain ini amalannya mungkin dukain kok gak dukain kok moro-moro langsung kerjo jamaah seperti orang jamaah biasa tidak ada kelebihan apapun tiga hari diteliti gak ada kelebihan apapun lebih abdol para sohabat yang lain ini apa kelebihannya wakilah abu domtom wakilah yang lain kemudian karnawis nyerah gak ngerti amalan topo aku iku asinnya gak tukaran karu bapakku aku penasaran kenapa surga merindukan sampeyan kanjeng nabi diwisik daun amalan apa sempok lakoni wakilah bingung amalan apa ya aku ya bingung kanjeng nabi penduduk surga itu gak ngerti pede-pede ini pake tadi mu'adeng sempoknya ini kok pak yai guluku daun ya mu'adeng ini jari kandeng nabi gulune daun iya pak jari mu'adeng gulune daun tapi aja mau kek gulune daun tapi kok rata pak tonton yuk rata pantes jadi bingung mu'adeng mu'adeng paling pantes amalan opo akhirnya dia sadar aku gak ngerti opo opo gak cuma sebelum aku tidur aku tidak pernah menyimpan dendam sebelum aku tidur aku memaafkan semua orang lain mu'minin mu'minat muslimin semua aku maafkan jadi aku tidak pernah tidur membawa iri, dengi, dan dendam ini cara bahasanya ini aku tak pernah gelap nopo aku gak pernah rumong soal digelap nopo Masya Allah mulai kajian nabi nate kudamu hakan dalam kitab juratun nasihin tentang bab salawat Rasulullah SAW itu bersabda kepada Sayyidah Aisyah Aisyah latanami kamu jangan sekali-kali tidur wahai Aisyah sebelum dosamu diampuni oleh Allah sebelum engkau menghatamkan Al-Quran sebelum engkau mendapatkan jaminan syafaat dari para Rasul dan sebelum satu apa diampuni dosa yang kedua khatam Al-Quran yang ketiga mendapatkan syafaat yang keempat jangan sekali-kali engkau tidur wahai Aisyah sebelum engkau melakukan ibadah haji dan umroh Sayyidah Aisyah bingung Arman tangan Rasulullah sudah sholat ditunggu sampai Rasulullah sholat Rasulullah Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Rasulullah akhirnya Sayyidah Aisyah bertanya Ya Rasulullah bagaimana mungkin aku bisa tidur sebelum melakukan empat hal jangan tidur sebelum dosa dosamu dimaafkan oleh Allah sedangkan setiap orang pasti punya salah apa yang disabdakan Rasul sebelum tidur bacalah Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyaimin humbal ambal bacalah tiga kali maka dosamu diakuni oleh Allah apakah itu engkau punya masalah dengan orang lain atau tidak ini yang kita bahas tadi sebelum kita tidur orang-orang yang pernah menyakiti kita maafkan mereka orang-orang yang pernah menzolim kita maafkan mereka orang-orang yang pernah menipu kita maafkan mereka tidak hanya maafkan doakan mereka dengan segala kebaikan tapi pertama ya Allah ucah ini nipu kakihan ya Allah wasi putuni pendelingi kuluh asli mangkel ya Allah mangkel dendam tapi demimu dan demi nabimu aku maafkan ya Allah aku maafkan yes ya saya urungi turu Allahumma gfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minina al-ahya ilmu jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran ya Rasulullah bagaimana cara aku bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang secepat itu Sayyidah Aisyah Bacalah Al-Ikhlas Al-Falak Anas Al-Ikhlas tiga kali Falak tiga kali Anas tiga kali maka siapa yang membaca sebelum tidurnya Al-Ikhlas Al-Falak Anas sebelum tidurnya maka sungguh dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menghatamkan Al-Quran Jangan pernah tidur sebelum engkau betul-betul mendapatkan syafaat jaminan syafaat dari para Nabi dan Rasul bagaimana ya Rasulullah sedangkan para Rasul dulu sudah wafat meninggalkan kamu kata Rasulullah Bacalah Allah Salli' Al-Sayyidina Muhammad waala al-aliyte sa'ydina Muhammad kamar sar'i ta'ala Sayyidina B'rohime waala aliyte sa'ydina ibrahim babalik ala sa'ydina muhammad waala aliyte sa'yidina muhammad kamar baik state sayyidina ibrahim waala aliyte sa'ydina alamin hacking timeframe bacalah Shola Happy Ibrahim Maka sebelum engkau tidur membaca Shola Maxim yang keempat sebelum tidur raihlah pahala haji dan umroh dengan apa ya Rasulullah mendapatkan haji dan umroh sebelum engkau tidur bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali maka ketika kita mengamalkan itu kita tidur kita durcah kita sudah diampuni oleh Allah kita tidur kita sudah dapat jaminan syafaat kita tidur sudah menghantamkan Alquran dan kita tidur sudah mendapatkan pahala haji dan umroh maafkanlah dengan memaafkan yang sempurna beda orang yang diuji sama Allah dengan kesulitan orang yang diuji oleh Allah kehidupannya sempit nggak tenang nggak bahagia itu karena ada tisu yang mengganjal ada dendam yang mengganjal ada gelisah yang mengganjal hilangkan dengan cara apa memaafkan yang paling abadi nyepura mertuwa mertuwa tonggong so tonggong-tonggong foto kape jebret 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 ngkonek barta haju dalam hape maafkan dia mintakan ampunan untuk dia makanya orang wali saman ngepingin jadi wali aku asli ini orang kok ngake 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 no tahajud ngake no tahajud iku apik untuk taskiatu nafsi apik tapi yang paling penting itu menjadikan orang yang berdosa diampuni oleh Allah ngerep yang mesti ni kelebun rokok yang mesti ni Allah merka di cintai yang semestinya dia mendapatkan kamu pas sebut nama tetanggamu ya Allah ya Allah Al-Fatihah maafkan dia sepoto nge tonggongmu kirim ya Fatihah para wali dilakukan minimal petang puluh jeneng setiap malam orang jenengi wali orang jenengi nabi yang gue kepentingan gue digeret nabi gue digeret wali kepentinganmu weh nyawa hati tong siapa mas Saib tonggongmu petang puluh makasar atau bles yang gue gilingi lieng terutama tetangga-tetangga yang pernah kita menyakitinya tetangga-tetangga yang tetangga itu merasa menyakiti kita maafkan mereka maka kena obok wali ku sonyafati petang dulu tonggo ngaman, ngetan, mulot ngidul, ngalot kenapa wali ku sonyafati tonggo nih, ahli maksiat wali nih ku busuargo tonggo nih ku busuargo mulanya ku ujo geteng nih tonggomu ahli ibadah sopanyono ku sume dintas tonggomu jangan-jangan ku perkorosangking elek atimu tonggomu wali ke busuargo, ku api dintas kalau lo dipengeng, iyo co, gantan wes itu gak nombeng bengi cik, ngalahi ya co, 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 sekeloyok apa rahasianya para wali itu bisa mengangkat tetangganya 40, ngetan, ngulon ngalot ya karena setiap malam dia mendoakan tetangganya untuk dosanya diampuni oleh Allah dia ramai lo ngelakuni doso roh tonggomu ni ngelakuni doso sofas fahis sofhal jamil ya Allah ya Allah kok yusul ngane maksiat jeningan sepuluh maupun kusti jeningan sepuluh maupun kusti orang kok terus tonggo sing bijaksana orang melo ngelakuni tapi golek rai wih dan terus no golek rai terus no maafkan semua orang yang pernah punya masalah dengan kita siapapun orang tua kita mertua kita saudara kita tetangga kita teman bisnis kita siapapun mereka maafkan wih siap yang ngobongi ya siap boleh ibu tunik neng gak temuk foto ni kuahnya wongi ngopi jang ngopi foto ngarpi jerek tapi buat apa tak lapurno orang dilapurno polisi dilapurno kusti Allah ikhlaskan hidupmu berkah hatimu lapang uribmu jembar digampang penokat beka rukis jallallahu maaf amin petuk wong guya guyu petuk wong goi so mesem petuk wong so sume karena apa kita gak pernah merasa disakiti mereka kita gak pernah merasa digunimi mereka kita merasa baik-baik saja apa kirokiro kesalahan wong sing kue gak gil nyepur apa jajan menik makan galengan makanya itu latihan wakaf orang latihan wakaf latihan memberi itu seperti itu ben awa eridong popol dayo dulu ada wali ibnul mubarok ibnul mubarok itu pernah sama santrinya di pasar bawah tas ketika berjalan tau-tau ada pencopet nyopet tas ibnul mubarok ibnul mubarok melayu ngejar corok kue jadi kiai jadi wali terus kue nggotas disini duit telung loh juta terus tasmu dikong belayu kira-kira kue nggotas maafkan 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 ibnul mubarok goda orang-orang goda tapi nggotas kue ibnul mubarok kul kubil tu kul kubil tu kul kubil tu kul katakanlah kubil tu aku menerimanya santrinya kau tepukan ketepukan syekh kurang syekh enek joko sih biarkan kemudian santrinya ibnul mubarok ini bertanya ya syekh kenapa engkau mengatakan kul kubil tu katakanlah kubil tu sebenarnya aku mengejar itu bukan ingin menangkapnya wahai muridku aku mengejarnya itu ingin memberitahu dia katakanlah aku terima karena aku menyerahkan jangan mencuri aku kasihkan dia tinggal singgong aku terima halal aku tidak rindu wangku dimakan orang lain dalam keadaan haram aku mengatakan terimalah terimalah katakan kubil tu aku menerima orang umum kok gue yuk kubil tu eh kalau lo sukai kalau lo 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 ngaji kok ngelakoni barang halal kok pingin haram kok pingin oleh hidriyah ngaji kubil oleh barang sing halal gue kok pingin ngelakoni barang halal bi kalau abis an kok video besi ketika ibnu barang kubil du katakan aku menerimanya galengan umum motivet tonggo nyelindung ngomong yang rometer ngosok galengan sampai rometer gak mungkin lah mustahil lah mungkin patok ya gak yuk kurung ini 1 meter wong mati mas maaf kan tapi aku maafkan aku maafkan memang orang memaafkan itu beda-beda derajatnya beda-beda kalau nanti dibantah wong kalau ini aku ngaruh dulur sampai saya kira takwaan pagi ay lho saya kisah ban orang rukun ngaruh dulur dua murah di sepuro dua satu juta rong itu seket dipangan 5 tahun dibalik nah satu satu juta rong itu ikhlas gampang to ikhlas ini kurang jeming yang kiai aku kiai sepura nih sepura nih iya jika ngomong maafkan jadi sepura nih aku kiai 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 ini kiai 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 nah yora memaafkan itu bukan tugasnya kiai nabi ustaz orang diajari untuk memaafkan kiai kiai tanpa kita memaksa memaafkan selamanya kita tidak akan pernah memaafkan maafkan pertama dipaksa kemudian dilatih akhirnya kamu akan biasa memaafkan peduk peduk wong iso berhabur model berditipu duwe utang limang juta selintut naik peduk sampah rasanya lintut ini tak sepura tak sepura biasa kita bersyukur kita seperti ini kenapa kita harus memaafkan tidak minta maaf kita bersyukur sama Allah kita yang didolimi bukan kita yang kita bersyukur sama Allah kita yang dicopet bukan kita yang mencopet kita bersyukur sama Allah kita yang diireni Alhamdulillah bukan kita yang iri kan penak penak dulur iku mesti dulur pintu dulur walau mesti kudu satu perakarsa yang rukun kudu 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 rela gandeng meracut yang sudah sudah tercara beraih didontomi sidik-sidik sopok kui awa e sing ngaji sing ngalah bulung museng ngaji-ngaji orang maafkan orang dunung orang sakseramai mas mas aku aku berkaji mas kalau Allah Allah berfirman apa mas maafkan mas ngurah dunung apa apa maafkan ya kita memberi contoh berlaku dulu setelah contoh berlaku dulu leh aku nyawang bulan-bulan ini kok beda ya kalau di biar model ada perubahan ngaji mas najan di luaran sana saya heran sama ibu-ibu ngaji itu apa manajemen waktu ngaji iya udah orang 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 kalau enggak tahu rasanya ngaji emang dapat apa orang orang ngaji itu anaknya gimana terus ngaji terus ngaji itu belajar memaafkan kalau kita salah ya belajar meminta belajar belajar dekat dengan Allah itu ngaji terima